Rekonstruksi kasus pembunuhan guru oleh siswa digelar Polresa Manado di tempat kejadian perkara SMK Iktus Manado pada Senin Siang. Rekonstruksi dijaga ketat oleh aparat keamanan untuk mengantisipasi terjadinya amukan masa. Sebelum rekonstruksi digelar, polisi telah menetapkan satu siswa lagi sebagai tersangka, yakni OU yang merupakan rekan dari pelaku utama EFL. OU ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti turut melakukan pengeroyokan terhadap korban Alexander Pangkei. Dalam rekonstruksi yang terdiri dari 27 adegan, terungkap pemicu terjadinya kasus pembunuhan ini. Selain menunggur tersangka EFL karena merokok di depan ruang guru, korban juga sempat mengambil foto tersangka dengan kamera handphone sehingga memicu terjadinya adu mulut. Tersangka kemudian bergegas pulang rumah mengambil sebilah pisau dan kembali ke sekolah. Dalam adegan ke-12 diperagakan saat tersangka EFL menikam korban di atas sepeda motor di depan gedung sekolah. Korban sempat melakukan perlawanan. Namun tersangka lainnya OU datang melayangkan pukulan. Tersangka EFL akhirnya leluasa menikam korban hingga tersungkur. Jadi dalam proses penyidikan ini kita juga tetap mengumpulkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi di mana awalnya kita menetapkan satu tersangka dan berdasarkan saksi-saksi dan berikut juga dengan petunjuk-petunjuk yang lain. Makanya kita menetapkan satu lagi tersangka sehingga dalam kasus pembunuhan guru ini kita tetapkan untuk sementara ini dua tersangka. Adegannya sendiri berapa adegan untuk rekonstruksi? Untuk hari ini kita melaksanakan rekonstruksi di mana kita juga undang dari pihak jaksa penuntut umum sehingga pelaksanaan rekonstruksi ini cukup satu kali. Dalam proses persidangan nanti rekonstruksi ini sangat dibutuhkan. Ada pun adegan yang kita dapatkan pada proses rekonstruksi ada sekitar 27 adegan. Dari mulai awal guru menegur para pelaku sampai dengan guru menaiki kembali sepeda motor yang akhirnya ditolong oleh saksi. Pasal untuk kedua tersangka ini ya Pak? Peran tersangka baru ini bagaimana Pak? Peran tersangka yang baru? Jadi untuk peran tersangka yang baru adalah turut serta ataupun turut membantu di mana pada saat adegan rekonstruksi tadi kita perhatikan bahwa tersangka melakukan pemukulan pada saat korban dengan pelaku penikaman sedang bergumul. Tersangka yang baru melakukan pemukulan di bagian belakang. Kedua tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana namun dengan menggunakan sistem peradilan pidana anak karena masih di bawah umur. Yongkolonda, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.